So preparing for Samsara was quite unique, karena ini film bisu, film bisu keduanya Mas Garin Groho, ini film yang mengeksebisikan lebih banyak form daripada eksposisi atau dialog, karena hanya film bisu. Jadi ceritanya pun bisa dikategorisasikan sebagai film yang menggabungkan fragment-fragment hidup. Jadi itu juga keunikan kedua. Yang keunikan ketiga mungkin karena saya juga bukan penari, saya diharuskan untuk bisa memanifestasikan ekspresi lewatannya tubuh. Dan itu cukup menarik. Ya, elemen itu bersama, saya pikir itu menarik dan proses kreatifnya agak sedikit berbeda. Jadi mungkin bisa dikatakan kalau film bisu, aspek dramatisasinya atau aspek cara kita bercerita itu berbeda daripada film-film yang umumnya gitu ya. So the preparation methods are definitely different than the norm. Kalau kita juga melihat ke Arthur, he's a very, apa ya, saya sangat bersimpati sekali dengan Arthur Arthur. Di mana dia itu datang dari keluarga, bisa dikatakan sosioekonomi yang kurang mampu, memiliki ambisi dan mimpi yang tinggi, dan memiliki daya cinta yang besar. Di mana dia fell in love with seseorang perempuan dari kasta yang lebih tinggi dari dia. Dan dalam ruang itu dia merasa, kenapa kok saya dilahirkan seperti ini gitu. Banyak cerminan-cerminan dan refleksi sendiri gitu yang dialamin oleh Darta. Yang akhirnya dari cinta yang mendorong dia, paradoxical situation. Dari rasa cinta itu, terdoronglah Darta untuk melakukan-melakukan yang mungkin bisa dikatakan tidak begitu lazim. Di mana dia bersekutu dengan raja monyet untuk mendapatkan rezeki gitu sebagai imbalannya. Black magic. Apa yang berbeda? Black yang dilakukan Darta, itu sangat menarik. Saya katakan manusia gue sekali, bahwa dia pengen menerima cinta. Tapi, cara dia mungkin salah. Cuma, itu datang dari awal itu. Itu yang membuat saya gila Darta itu, atau manusia pada umumnya, memiliki kontras yang sangat dalam. Kalau dipikir lagi gitu ya. Jadi, itu cukup perjalanan. Walaupun kembali lagi ya, tidak banyak dialog. Tidak banyak ruang untuk berekspresi. Hanya sekedar physical aja dan cara storytellingnya. Jadi, itulah tinggal lagi the challenges that we went through. Akan ada project bersama Netflix. Bersama salah satu sahabat kreatif saya, Joko Anwar. Jodulnya Nightmares and Daydreams. Itu akan menjadi mungkin genre pertama yang menggabungkan sci-fi dengan horror. So, it should be interesting to see the reaction of the audiences. Kami sebagai pembuatnya gitu ya, teman-teman di belakang layar, we enjoyed it thoroughly. Episode saya itu menceritakan, saya gak tau ya, saya boleh menceritakan namun belum ya segera ya. Tapi, it's a family story sebenarnya. Dikaman sebagai family story. And, itu keren banget. Dan, harapan saya ya, itu juga bisa menjadi ruang baru bagi penonton Indonesia. It's a different type of genre. Again, it's the amalgamation between sci-fi and horror. Semoga kedua elemen itu bisa menjadi hal yang menarik bagi penonton. So, yeah, it should be fun. I am super casual. Kalau boleh jujur, saya datang juga di interview ini, atau di photoshoot ini, sebenarnya berikan senal jempit. And my shorts. Jadi, saya tuh seren banget. Honestly speaking, just wearing board shorts. And, I think it's because also the climate. Mungkin aku lebih orangnya utility-based and pragmatic-based. Palas. Jadi, I just like to wear shorts and sludgepid. Tapi, ada tatif juga lah. Kalau memang kita, gak mungkin juga saya pakai sludgepid dan shorts kalau memang ada meeting atau apa gitu. Tapi, usually, I just like to be comfortable. You know what, man? I love this jacket. I think this jacket is pretty, pretty dope. I like the color. I like baby blue. And this mixed with the leather is quite nice. Jadi, kalau misalnya nanti balik ke Paris kini, ya. I like to go. Hahaha. Hello, I'm Ario Bayu, and you are watching Da Man TV. screaming here. Let's do this jacket.